Projek kali ini menjadi rekor nih cuy di Catros Garage. Rekornya itu adalah basic motor termahal yang pernah di-custom sama Catros. Motornya aja sebelum di-custom itu harganya off the road ya 950 juta lebih cuy. 960 jutaan lah. Ini kalau disuratin jadi on the road itu udah pasti nyampe 1 miliar. Motornya apa dan apa aja ubahannya dan kenapa motor semahal itu masih mau di-custom juga? Langsung aja kita mulai videonya. Balik lagi di channel Ateng Catros. Yup, di projek kali ini kami garap BMW R18. BMW R18 kali ini adalah milik Mas Riko dari Solo. Dan bisa jadi BMW R18 Mas Riko ini adalah BMW R18 pertama yang di-custom di Indonesia. Just info ya, Mas Riko ini adalah pemilik Honda CB yang waktu itu pernah kita custom-in juga. Motornya yang ini nih cuy. Projek BMW R18 kali ini adalah repeat custom dari Mas Riko yang kedua. Ini motornya ya saat datang ke Catros dalam kondisi baru. Jadi bener-bener dari dealer bukan diantar ke rumah tapi langsung diantar ke bengkel Catros. Jadi Mas Riko minta di beberapa bagian motor R18nya itu diganti. Pertama itu adalah bagian tangki. Tangki standar yang seperti ini minta diganti dengan model BMW juga R100. Emang tangkinya si BMW R100 ini bisa dibilang cukup ikonik ya. Dimensinya besar tapi proporsionalnya entah gimana itu selalu pas gitu cuy. Yang kedua bagian joknya yang seperti ini minta diganti jadi model floating seperti yang ada di Triumph Bobber. Selebihnya seperti bagian sparkboard belakang yang kita bikinin bracket tapi di bracketnya itu juga udah include lampu sand. Yang kurang lebih desainnya bakal jadi seperti ini. Salah satu tantangan di projek kali ini adalah semua ubahan yang udah gue jelasin ke kalian tadi itu gue lakukan tanpa ngerubah konstruksi standarnya. Jadi suatu saat motor ini mau dikembalikan standar itu masih bisa. Kemarin langsungnya itu gue meetingin sama anak-anak tim produksi juga sembari motor standarnya itu ditrondolin cuy. Oke untuk progres awal kami mulai dulu dari bagian yang paling mudah cuy yaitu bagian sparkboard. Untuk sparkboard depan bawaan asli kami ganti dengan model yang lebih simple dan sedikit lebih panjang agar lebih terlihat klasik. Sedangkan untuk bagian sparkboard belakangnya yang modelnya cukup besar ya, model sparkboard ala-ala cruiser gitu, itu kita ganti dengan sparkboard yang lebih simple dan sparkboardnya ini bisa dibilang style itu ala-ala bober gitu cuy. Untuk sparkboard belakang ini kami menggunakan bahan plat 1,2 mm dengan bracket custom. Pada bagian bracket itu juga kami buatin rumah untuk nantinya dipasangin lampu set. Kita masuk ke bagian tangki ini cuy ya, bisa dibilang ini bagian yang paling sulit cuy. Nah seperti request di awal bahwa mas Riko minta motornya ini dipasangin tanki BMW R100. Sebenernya gue bisa aja nyari tanki BMW R100 di luar gitu ya, lewat ebay atau lewat mana gitu. Cuman yang gue takutin adalah takutnya dimensinya nggak pas sama si R18 gitu kan. Nah daripada buang-buang budget yang nggak jelas, solusinya udah pasti. Kita bikin tanki dari nol, modelnya kita bikin semirip mungkin dengan R100 yang dimensinya menyesuaikan dengan dimensi motor R18. Kunci bagus apa nggaknya motor ini nantinya ada di bagian tanki ini cuy. Kegedean atau kekecilan bikin konsep yang mau kita sampein jadi berantakan. Untuk itu ukuran tanki ini bener-bener gue hitung banget. Kesulitan lainnya adalah posisi full pump. Kalau motor injeksi itu ada full pump-nya ya, ada tatakan ya plant-based-nya gitu kan. Nah itu biasanya posisinya ada di bawah dan satu tanki biasanya cuma punya satu. Nah di BMW R18 ini, dia posisinya ada di samping dan nggak cuma satu, tapi dua, kiri dan kanan. Terima kasih telah menonton! Tarik nafas dulu karena bagian yang tersulit menurut gue ya, itu di bagian tanki udah kita kerjain juga dan so far so good. Kita masuk ke step selanjutnya yang agak ringanan dikit nih cuy, yaitu bagian setang. Jadi bagian setang standar yang posisinya agak rendah itu minta diganti dengan model setang yang cukup tinggi, yang agak tinggi gitu ya dibandingin standarnya. Kedengerannya simple ya, tapi nggak ada yang simple cuy kalau untuk motor BMW. Tantangan di bagian setang ini adalah kami harus membuat satu buah setang yang dimana bagian tengah setangnya itu adalah diameter 2 inci, lalu di bagian setang yang ada saklarnya itu diameternya 1 inci, dan di bagian grip gasnya itu adalah 7 per 8 inci. Semua itu gue lakukan demi satu hal, agar fitur penghangat grip gas di motor ini bisa tetap berfungsi dengan normal. Canggih ya, motor ini grip gasnya bisa anget sendiri cuy. Ya, bagian terakhir adalah bagian jok, kalau kalian lihat desainnya, ini joknya itu requestnya minta dibikin floating atau ngambang seperti bawaan joknya Triumbober gitu kan. Cuma bedanya kalau Triumbober di bagian belakangnya ini ya, itu kalau kalian lihat ada emblem logonya, kalau di project BMW ini emblem logonya itu diganti dengan lampu stop. Bagian jok ini gue buat jadi 2 bagian, pertama kami buat dulu bagian bawahnya menggunakan bahan plat galvanis. Setelah bagian bawah udah setengah jadi, kami lanjut buat bagian atas yang nantinya bakal dilapisi dengan busa dan kulit jok. Untuk bagian ini, gue pakai bahan plat yang lebih tebal nih cuy, yaitu besi 2 mm. Terakhir, supaya joknya kelihatan ngambang, kami buatin juga bracket penahan jok menggunakan besi perdaun yang aslinya untuk mobil. Ini tebalnya setengah cm. Bagian jok ini adalah bagian terakhir yang kami kerjain cuy. Untuk step selanjutnya, bodi-bodi yang udah kita bikin itu dicopot untuk selanjutnya masuk ke tahap pengecatan. Untuk catnya sendiri, Mas Riko gak minta yang aneh-aneh ya. Bagian-bagian bodi itu minta dicat warna hitam metalik seperti bawaan aslinya si BMW R18. Setelah pengecatan beres, semua bagian bodi-bodi yang udah dicat itu kita rakit kembali. Itu dia proses pengerjaan yang udah dilakukan oleh tim Catros beberapa bulan lalu di proyek BMW R18 kali ini. Langsung aja, gue mau aja kalian sekarang, kita lihat hasil akhirnya. Ini dia, BMW R18 Bobber by Catros Garage. Yoyoy. Sub indo by broth3rmax Oke cuy, di depan gue ini sudah ada satu unit BMW R18 yang udah di custom tipis-tipis ya. Walaupun tipis-tipis, sebenernya kemarin kita bikinnya juga gak gampang-gampang juga sih ya. Karena di bagian tangki ini gue perlu penyesuaian sedikit karena emang sistemnya yang udah jauh berbeda dengan motor-motor yang digarap sama Catros Garage. Oke, lebih detailnya langsung aja gue mau bahas. Kita lihat dari bagian kaki-kaki depan dan belakang. Let's go. Untuk di bagian roda depan, motor ini dibekali dengan pengereman disc brake. Double disc brake ya maksud gue. Dan ini masih bawaan standarnya memang kita gak ada ubah apa-apa. Untuk bannya sendiri, buat informasi kalian bahwa ini menggunakan ring 19. Ukuran bannya itu 120x70 ring 19. Ini bawaannya adalah brickstone. Untuk bagian depan atau roda depan yang kita custom itu kemarin ada di bagian sparkboard depan. Dimana sparkboard depannya ini kita bikin lebih simple juga modelnya. Dan ini menggunakan bahan plat galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Senangkan untuk roda belakang, motor ini dibekali dengan velg ring 16. Ukurannya itu untuk bannya ya, 180x65 ring 16. Bannya juga sama seperti yang depan, pake dari brickstone. Nah di bagian belakang yang kita custom atau kita buat itu ada di bagian sparkboard belakang cuy. Bahan sparkboard belakangnya ini kita bikin pake plat galvanis. Terus kalau kalian lihat di bagian sampingnya ini ada bracket sparkboard belakangnya ya. Dan di bagian bracketnya itu kita juga pasangin lampu sennya cuy. Jadi lampu sennya built in di bagian bracket sparkboardnya. Aslinya bracket sparkboardnya si R18 ini gede banget gitu ya. Jadi ala-ala cruiser yang agak-agak tampilannya klasik gitu. Kita copot, kita bikin lebih rebel dengan sparkboard yang lebih simple. Di bagian tengahnya kita juga nambahin aksen. Ini emblem BMW asli. Ini kalau nggak salah buat mobil sih sebenarnya ya. Cuma kita pasangin di bagian tengahnya. Nah kita masuk ke bagian yang saat proses kemarin itu yang paling bikin gue pusing cuy. Yaitu bagian tanki. Kalau kalian lihat sekarang dimensi tankinya jadi jauh lebih tinggi ya sebenarnya ya. Karena kalau dihitung lebar dibandingin tanki aslinya, tanki aslinya itu memang nggak tinggi tapi lebar. Nah kalau yang ini nggak lebar tapi kelihatan tinggi gitu. Nah untuk tankinya sendiri kita juga pasangin emblem BMW di bagian kiri kanannya. Kita buat agak mendelep gitu ya masuk ke dalam. Tutup tankinya sendiri juga kita ganti pakai produk aftermarket yang modelnya klasik sesuai dengan tema di bagian tankinya. Untuk bagian tankinya sendiri ini kita bikin pakai bahan plat galvanis juga sama seperti bagian budi lainnya yang tebalnya 1,2 mm. Dari bagian tanki pindah ke bagian belakang yaitu jok. Nah di bagian jok ini kemarin juga salah satu bagian yang sempat bikin ribet karena request ownernya pengen dibikin benar-benar mirip dengan bawaan dari Triambobur cuy. Kalau kalian lihat joknya Triambobur ini kan ngambang gitu ya. Nah ini kita juga bikin ngambang. Terus fitmentnya, dimensinya kita semua bikin semirip mungkin. Nah supaya bisa semirip mungkin, kemarin itu kita juga sampai bikinin bagian bawahnya ya. Karena kalau kalian lihat bagian bawahnya ini ada covernya ya. Itu benar-benar ngejiplak pakai punya si Triambobur juga gitu. Jadi kita bikin satu banding satu, mirip banget. Untuk material kulit luarnya ini kita pakai kulit sintetis. Cuman disini gue pilih yang agak-agak glossy gitu cuy ya. Biar berkesan looks gitu. Di bagian belakangnya ini ada emblem custom. Tulisannya BMW gitu ya. Dan ini kita bikin agak tenggelam sedikit biar konturnya rata. Jahitan joknya juga kita bikin simpel. Ngikutin si Triambobur juga. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ada built-in lampu belakangnya cuy. Lampu belakangnya simpel banget. Kecil gitu ya. Tapi terangnya oke banget menurut gue. Dan dari posisi pengendara belakang ini juga kelihatan banget. Karena bagian joknya ini juga udah ngambang. Jadi kemarin ya bagian bawah joknya ini terexpose gitu cuy. Nah disini supaya menutup bagian elektrikal di bawah jok. Kita juga bikinin cover penutupnya cuy. Oke jadi karena ini joknya udah diganti ya. Sekarang gue mau cobain. Kita cobain seating posture atau posisi duduk. Nah. Yes. Gokil berat banget nih motor. Oke. Buat gue yang tinggi badannya 158-160. Naik motor ini masih napak. Karena kalau dibandingin sama jok aslinya harusnya ini gak beda jauh cuy. Cuman feel duduk atau feel ngerasain busanya aja yang beda. Karena kalau jok aslinya itu busanya kan tebel ya. Kalau ini kan agak tipis gitu ya. Jadi kayak lebih sedikit agak keras. Tapi gak keras-keras banget. Full step. Dia posisinya ada disini emang agak unik. Ini motor bentuknya ya. Full step-nya kayak ratakan motor metik gitu. Remnya dia posisinya agak ngumpet. Dan ini deket banget sama bagian si blok silindernya gitu cuy. Karena blok silindernya si R18 ini kan dia disamping ya. Jadi emang mepet banget. Begitu juga yang sebelah kiri. Ini juga udah mepet sama bagian blok mesin sebelah kiri. Nah untuk diurusan setang ke moody. Bagian setang juga ini kita ganti cuy ya. Jadi ini udah bukan bawaan standarnya lagi. Kita ganti setang sampai ke bagian racernya. Ini pake produk aftermarket juga. Cuma memang untuk di bagian setang kemarin ada yang kita custom juga. Gak bisa langsung pasang gitu aja. Karena ukuran setangnya si BMW R18 ini beda-beda cuy. Kalau motor Jepang kan biasa cuma satu ukuran ya. 7 per 8 atau enggak motor Harley 1 inci gitu ya misalnya. Ini tuh dia beda-beda. Jadi bisa dibilang step down. Dari bagian depan ini gede. Ini gede banget bagian depan sini. Di bagian samping ini 1 inci. Di bagian setangnya ini 7 per 8. Selebihnya sih untuk saklar-saklar disini gue masih tetep pake bawaan standarnya ya. Karena ini memang motornya juga udah teknologinya udah canggih banget. Di setangnya sendiri di grip gasnya itu udah ada heaternya dan lain-lain gitu. Jadi emang udah teknologinya kacau banget gitu ya. Dan terakhir bagian spion. Nah spionnya ini gue pake produk aftermarket. Posisinya gue taro di bawah cuy. Jadi bukan di atas gitu ya. Jadi posisinya di bawah. Masih keliatan oke lah menurut gue. Enggak terlalu kayak spion berdoa banget gitu ya. Nah untuk spionnya ini gue pake produk aftermarket. Cuman emang gue pilih yang warnanya hitam semi-dove gitu. Di bagian lampu-lampu ini ada beberapa bagian lampu yang gue ganti ya. Untuk bagian lampu depan ini masih mengandalkan lampu bawaan standarnya. Sebenernya awalnya pengen diganti lampu aftermarket. Tapi setelah gue liat ini gue sangat menyarankan ownernya untuk pake lampu standar. Dan akhirnya ownernya juga setuju gitu kan. Kenapa? Karena dia ada lampu beloknya cuy istilahnya. Jadi kalo motor ini belok ke kanan. Dia ada lampu tambahan yang akan menerangi sisi kanan. Jadi kalo motornya miring ke kiri atau belok ke kiri. Jadi dia ada lampu tambahan untuk menerangi sisi kirinya gitu. Jadi otomatis kalo motornya tegak lagi. Lampunya mati gitu. Jadi nyala-mati-nyala sendiri otomatis. Nah itu kalo diilangin diganti pake produk aftermarket. Sangat sayang sekali. Tapi untungnya ownernya setuju. Tetep pake lampu bawaan standarnya. Atau bawaan motornya. Nah disini yang gue ganti lampunya adalah lampu stand dan lampu belakang. Untuk lampu stand yang depan. Itu posisinya gue ubah. Berada di bawah handle ram dan handle kopling. Bener-bener kecil banget. Kayak cuma seujung kuku doang. Mereknya itu kuryakin. Dan harganya luar biasa. Untuk sepasang lampu stand ini. Maren kalo gak salah harganya 6 juta deh. Gue lupa deh antara 3 juta atau 6 juta. Kayaknya sih 6 juta gitu ya. Ngeliat hasilnya begitu dipasang gokil banget sih. Gak keliatan lampu standnya tapi begitu dinyalain. Lampunya terang banget. Emang harga gak bohong sih ya. Ya selain 4 part yang gue custom tadi. Tentu aja ada beberapa part aksesoris juga. Yang dipasangin di motor ini. Yang pertama itu ada cover mesin. Bagian cover head ini ya. Di sisi samping kanan kiri. Ini tadinya aslinya chrome semua. Tapi ada aksen tambahan sekarang. Dari merek Roland Sand Design atau RSD. Nah bagian lain juga. Yaitu bagian kenal pot. Kenal pot ini gue pake Pro Race. Bahannya juga udah titanium. Suaranya kece sih. Gue sempet test ride. Oke banget. Di bawah pelan. Gak terlalu berisik. Tapi begitu digeber. Baru suaranya keluar. Nah ini karena bahannya titanium. Gue gak usah sebutin deh harganya ya. Oke. Gimana suaranya motor ini? Setelah ganti kenal pot baru. Kita dengerin langsung ya. Let's go. Ya suara bawahnya ketika langsung gak terlalu ngebass. Dan gak terlalu keras. Bahkan menurut gue masih. Untuk ukuran motor yang 1800 cc ya. Suaranya adem banget ketika langsung. Tapi begitu digas. Itu suaranya baru agak keluar. Dan gue suka karakter suaranya sih ya. Walaupun sebenarnya karakter suaranya termasuk dalam kategori selera. Gue gak bisa bilang ada bagus atau gimana gitu ya. Selera. Tapi kalau buat gue pribadi. Gue suka banget sama suara kenal pot. Kita nyalain motornya ya. Oke kita tes ride motor seharga 1M ini. Sekalian gue mau isi bensin. Karena mau dikirim motornya ya. Ada bunyi jutuk-jutuk. Ya karena kopel ya. Jadi motor ini gak pakai rantai karena pakai kopel. Jadi setiap kali lepas kopling dikit. Pas jalan. Dia ada bunyi-bunyinya. Tapi emang motor berat sih. Termasuk berat dalam kondisi diem ya. Karena emang mesinnya itu ada di kiri-kanan gitu cuy. Kalau miring dikit aja nih kita lagi berhenti gitu. Kayak waduh nah aneh gila-gilaan deh. Tapi kalau udah jalan gini. Stabil sih. Oke. Suaranya sih oke banget ya. Kalau lagi langsam gini. Gak terlalu gede juga. Gak terlalu yang gebrok-gebrok-gebrok gitu. Kayak Harley yang free flow gitu ya. Getaran mesinnya sih yang aneh banget sebenarnya. Udah motor ini saat berhenti. Kalau miring itu berat banget. Ditambah getaran mesinnya itu dia gak geter kayak motor biasanya. Tapi dia kiri-kanan cuy. Apalagi berasa banget kalau lagi dipas digas. Nah kayak gitu tuh. Digas dikit aja. Motor ini kayak ngebuang kiri-kanan gitu loh. Kayak didorong gitu. Spion juga gue taruh di bawah. Nih dibawa setang. Enak banget. Gokil. Emang gue pilihin juga yang gak terlalu kecil ya spionnya. Agak gede. Ya kalau kondisi macet gini agak membagongkan ya. Bahwa mesin motor segede gini. Bukan karena CC-nya. Gue karena dimensi ini. Tapi karena mesinnya tonggolnya ke samping. Ini kayaknya bisa kena beti seorang sih. Gue mau coba keberah. Boset nyundul. Rangsat 1800. Di RPM tinggi. Gue offer masih nyundul. Gokil. Aman sih aman-aman. I can't do no time to leave that gun around. In my teens we wackin' up and runnin' around. Now we're grown still get to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rappin' it's fun. I lit up around the month and nephew, nephew wear it. Total side, no electric. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Riko yang sudah mempercayakan custom motor seharga 1,2M-nya di Katros Garage. Kemarin motornya udah kami kirim ke Solo. Wah, garapan mu ape tenan, Mas. Cocok ya gue, Mas. Mu ape tenan. Rapi. Salut, karu Katros. Kalau kalian punya pertanyaan seputar proyek kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Sementara itu, videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Sub indo by broth3rmax